Intro Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Biduk-Biduk telakukan monitoring ke berbagai sekolah yang telah melakukan proses pembelajaran tatap muka atau PTM di Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau pada Selasa 31 Agustus 2021. Monitoring tersebut dilakukan mengacu pada Surat Edara Bupati bersama Porkopinda. Ini telah melakukan tahap yang panjang, baik kajian maupun berbagai persiapan telah dilakukan sekolah di Kecamatan Biduk-Biduk diharapkan dengan penerapan protokol kesehatan dan protokol pendidik bagi guru, tenaga pendidik, dan siswa selama di sekolah dapat menekan penyebaran COVID-19. Selain itu, elemen dinas pendidikan maupun guru pengajar juga dapat memberikan pemahaman bagi siswa tentang protokol kesehatan di dalam ruangan dengan mengatur jarak dan tidak memperlakukan jam istirahat agar tidak adanya para siswa berkerumun saat di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini Alhamdulillah kita melaksanakan monitoring ke beberapa sekolah yang telah melaksanakan tatap muka sesuai dengan edaran bersama Bupati Berau dengan Porkopinda. Kami melaksanakan apa yang tertuang di dalam surat edaran tersebut berkaitan dengan pembelajaran tatap muka. Nah, ada beberapa sekolah yang sudah kami kunjungi Alhamdulillah semua sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan kami tetap menghimbau khususnya kepada murid-murid agar kiranya tidak ada jam-jam istirahat dan di dalam kelas jaga jarak tetap dipakui. Mengenai standar operasional atau SOP pembelajaran tatap muka dari monitoring camat bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di biduk-biduk di beberapa sekolah telah melakukan pembelajaran tatap muka dan sudah memperlakukan protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan Amat DJ Provision TV melaporkan.